Intro Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus hari ini adalah hari Jumat kita yakin bahwa esok hari adalah hari yang pasti memberkati saudara lewat online dan on site karena tema kita itu bicara tentang salvation ini fundamental dalam kehidupan Kristen kita sehingga ini kita penting untuk membangun sebuah spiritual yang kuat karena orang kalau punya fondasi yang kuat saya yakin bangunannya pasti kokoh kendati memang oke ada hal yang perlu harus direvisi tapi so far semua akan berjalan dengan baik nah saudara kita akan merenungkan firman Tuhan dari keluaran pasal yang ke-11 saudara ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 nah sebelum kita mau mulai kita berdoa berbicara lah bagi kami masing-masing karena firmanmu ya dan amin cerahkan pikiran kami hati kami dibersihkan Tuhan bicara lah bagi kami dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang kuat untuk kita renungkan bersama saudara di ayat yang ke-4 dan sampai dengan ayat yang ke-7 saudara berkatalah Musa beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan juga segala anak sulung hewan dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi wow memang kejadian peristiwa ini saudara bahwa anak sulung itu mati dan segala macam tidak terjadi lagi sampai hari ini jadi ini adalah satu peristiwa yang cukup mengejutkan dan sepertinya dipilih gitu loh ya hukuman itu kayak memilih gitu loh saudara kepada anak sulung dan Mesir bahkan anak Firaun juga akan mati anak sulungnya sehingga dia bilang ini adalah sesuatu hukuman yang sangat dasyat sekali begini saudara ada bagian-bagian di dalam kehidupan kita dalam konteks Alkitab itu yang peristiwa itu yang tidak akan mungkin terjadi lagi misalnya contoh gini ya Henok terangkat ke surga tidak mungkin terjadi lagi Yunus masuk ke perut ikan tidak akan mungkin terjadi lagi jadi ada peristiwa-peristiwa seperti Yesus disalipkan juga tidak mungkin terjadi lagi nah peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab itu kenapa tidak akan terjadi lagi karena seperti airbah juga Tuhan berjanji tidak akan terjadi lagi tapi tak bertuai tetap jalan nah ke Henok saudara kenapa? karena ini sebagai sebuah contoh bahwa nanti kalau kedatangan Tuhan ada orang yang terangkat ke surga jadi kalau orang gak percaya lihat Henok Yunus masuk di perut ikan sebagai lambang akan Yesus ada di perut bumi tidak akan mungkin terjadi lagi Yesus disalipkan tidak mungkin disalipkan kedua kali jelas airbah juga demikian Tuhan menyesal tapi setelah itu selesai habis jadi ada peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab memang yang menjadi satu peringatan keras untuk tidak boleh kita seperti itu nah ini menjadi satu refleksi buat saudara dan saya bahwa sering sekali ada orang-orang di sekitar kita menjadi contoh untuk kita tidak boleh teladani dari hal yang negatif tetapi Tuhan juga memberikan contoh kepada kita untuk hal-hal yang positif untuk yang kita teladani nah jadi sekarang tinggal keputusan di kita kita mau lari kemana? ke kiri atau ke kanan? supaya kita jelas nah kalau kita tahu itu penat maka kita akan mengerjakannya dengan benar inilah bagian firman Tuhan ini menjadi satu bagian yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain sehingga saya yakin dan percaya seluruh jemaat yang mengikuti dari divos ini tetap ada dalam berkat Tuhan mari kita bersatu dalam doa terima kasih hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa belajar kami dari hal yang positif tapi juga belajar dari hal yang negatif untuk tidak melakukan hal yang sama karena itu Tuhan berkati kami dan Tuhan limpa akan berkat bagi kami terpuji termulia di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mencap syukur haleluya amin tetap semangat jaga kesehatanmu berpikir positif God bless you